Intro Direktur Seni Budaya Taman Mini Indonesia Indah, Solustio membuka secara resmi panggelaran Marade Tarifusantara 2017 yang diikuti oleh perwakilan 26 Provinsi Se-Indonesia Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu 19 Agustus Kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas seni tari Indonesia dengan mengangkat tema Kreativitas Tari pada Proses Adat Masyarakat Daerah berbasis seni kerakyatan Sementara itu Kelimatan Selatan dalam Parade Tari Nusantara ini diwakili oleh Sangger Pusaka Seijaan Kota Baru yang sebelumnya berhasil menjuari festival karya tari daerah Sangger Pusaka Seijaan Kota Baru membawakan tari yang berjudul Pancar Payung Batuah Pancar Payung Batuah sendiri merupakan gabungan antara kreasi payung ubur-ubur Sinoman Hadra yang dimodifikasi dengan lampu warna-warni dan dibadukan dengan kreasi tari tradisi Melalui ajang ini dapat meningkatkan tali seraturahmi antar daerah untuk memperkuat tali persaudaraan serta saling berbagi pengalaman dalam peningkatan kesenian antar daerah Pada dasarnya Parade Tari Nusantara ini ajang selaturahmi dan ajang tukar karya sama-sama memberikan karya, sama-sama memberikan masukan-masukan apalagi dalam sama-sama pengamat daerah berkumpul mereka saling memberi masukan yang khusus untuk Kalimantan Selatan kita bersyukur Alhamdulillah anak-anak kita, adik-adik kita dari Kaukotin Kota Baru yang mewakili Kalimantan Selatan bermain dengan bagus dan memukau nantinya apapun hasilnya kita serahkan kepada yang di atas dan yang menilai tadi kan dialing juri apapun hasilnya kita siap Parade Tari Nusantara ini memperebutkan piala berkilir Kalimantan Selatan sendiri berhasil meraih juara sajian terbaik antar Kalimantan dan menyaji unggulan dan Jakarta, Rahman Mahesa, Banjar TV